Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru menemani kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Di dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya roh kudus memampukan kami untuk dapat memahaminya. Dan menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firmanmu di dalam keseharian kami. Sertai pula pendeta Utomo yang akan memberikan ulasan mengenai bacaan malam ini. Ini doa permohonan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan kita pada malam ini, hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, mengambil tema Ditangkap Tuhan. Bacaan akan diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 48 ayat ke-22. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan. Dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, Berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkau. Menyukat debu tanah dengan takaran. Menimbang gunung-gunung dengan dacing. Atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas. Membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka. Sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, Hai Yaakub, dan berkata begini, Hai Israel? Hidupku bersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan alahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah alah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan Raja-Raja? Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian. Aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi kemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, Kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian. Itu baik. Lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Tetapi engkau, Hei Israel, hambaku. Hei Yaakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut. Akulah yang menolong engkau janganlah takut. Hai si cacing Yaakub Hai si ulat Israel Akulah yang menolong engkau demikianlah firman Tuhan. Dan yang menembus engkau ialah yang maha kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan memenggah di dalam yang maha kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai alah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun pohon penaga pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon-pohon berangan serta pohon semara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang maha kudus ala Israel yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu firman Tuhan kemukakanlah alasan-alasanmu firman raja ala Yaakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya atau hal-hal yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh ala. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dan sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat. demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukan dari mulanya sehingga kami mengetahuinya. Dan dari dahulu sehingga kami mengatakan benarkah dia? Sungguh tidak ada orang yang memberitahukannya. Tidak ada orang yang mengabarkannya. Tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling maka tidak ada seorang pun dan diantara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Lihat itu hambaku yang ku pegang orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya. Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tangannya aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa untuk membuka mata yang putar untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan itulah namaku aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan hal-hal yang baru hendakku beritahukan sebelum hal-hal itu muncul aku mengabarkannya kepadamu. nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami kedar baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur ia bertempik sorak ya ia memegik terhadap musuh-musuhnya ia membuktikan kepahlawanannya aku membisu dari sejak dahulu kala aku berdiam diri aku menahan hatiku sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan aku mau megah mengah dan megap megap aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan mau membuat layu segala tumbuhan-tumbuhannya aku mau membuat sungai-sungai menjadi kering dan mau membuat kering telaga-telaga aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal aku mau membuat tegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling kebelakang dan mendapat malu yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan kamu lah Allah kami dengarkanlah hai orang-orang tuli pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuru siapakah yang buta seperti suruanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok mereka semua terjebak dalam geronggang geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah siapakah diantara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian siapakah yang menyerahkan Yaakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara bukankah itu Tuhan sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling tetapi ia tidak menginsyafinya dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yaakub yang membentuk engkau hai Israel janganlah takut sebab aku telah menepus engkau aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau ini kepunyaanku apabila engkau menyeberang melalui air aku akan menyertai engkau atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel Juru Selamatmu aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan-tahan bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi semua orang yang disebutkan dengan namaku yang ku ciptakan untuk kemuliaanku yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya yang tuli sekalipun ada telinganya biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa siapakah diantara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar biarlah orang-orang mendengarnya dan berkata benar demikian kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada alah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku akulah yang memberitahukan menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya alah asing yang ada diantaramu kamulah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan akulah alah juga seterusnya aku tetap dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku aku melakukannya siapakah yang dapat mencegahnya beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus alah Israel oleh karena kamu aku mau menyuruh orang kebabel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang kasdim menjadi keluh kesah akulah Tuhan yang maha kudus alahmu rajamu yang menciptakan Israel beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang juga tentara dan orang gagah mereka terbaring tidak dapat bangkit sudah mati sudah padam sebagai sumbu firmannya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman berbakala lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh belumkah kamu mengetahuinya ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara binatang hutan akan memuliakan aku serigala dan burung unta sebab aku telah membuat air memansar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yaakub dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel engkau tidak membawa dombar korban bakaranmu bagiku dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu aku tidak memberhati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu tetapi engkau memberhati aku dengan dosamu engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu ingatkanlah aku marilah kita berperkara kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar bapak leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yaakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista tetapi sekarang dengarlah hai Yaakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau janganlah takut hai hambaku Yaakub dan hai Yes Yurun yang telah kupilih sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air seperti pohon-pohon ganda rusah di tengpi sungai yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yaakub dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel Tuhan semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Allah selain daripadaku siapakah seperti aku biarlah ia menyerukannya biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang apa yang akan tiba biarlah mereka memberitahukannya kepada kami janganlah kentar dan janganlah takut sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu kamulah saksi-saksiku adakah Allah selain daripadaku tidak ada gunung batu yang lain tidak ada kukenal orang-orang yang mementuk patung semuanya adalah kesiasiaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa oleh karena itu mereka akan mendapat malu siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya dan seorang manusia yang tampan dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar diantara pohon-pohon di hutan dan ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti tetapi juga ia membuatnya menjadi alah lalu menyembah kepadanya ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya setengahnya dibakarnya dalam api dan diatasnya dipanggangnya daging lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang ia memanaskan diri sambil berkata ha aku sudah menjadi panas aku telah merasakan kepanasan api dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi alah menjadi patung sembahannya ia sujud kepadanya ia menyembah dan berdoa kepadanya katanya tolonglah aku sebab engkau lah alahku orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami tidak ada yang mempertimbangkannya tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas barahnya juga sudah kubakar roti sudah kupanggang daging lalu kumakan masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian masakan aku akan menyembah kepada kayu kering orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan bukankah dusta yang menjadi peganganku ingatlah semuanya ini hai yakub sebab engkau lah hambaku hai israel aku telah membentuk engkau engkau adalah hambaku hai israel engkau tidak kulupakan aku telah menghapus segala dosa pemberontakan mu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup kembalilah kepadaku sebab aku telah menembus engkau bersorak sore lah hai langit sebab Tuhan telah bertindak bertempik sorak lah hai rahim bumi berkembiralah dengan sorak sore hai gunung gunung hai hutan serta segala pohon di dalamnya sebab Tuhan telah menembus Yaakub dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel beginilah firman Tuhan penebus yang membentuk engkau sejak dari kandungan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit yang menghamparkan bumi siapakah yang mendampingi aku akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain mainkan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem baiklah ia didiami dan tentang kota-kota Yehuda baiklah ia dibangun aku mau mendirikan kembali reruntuhannya akulah yang berkata kepada tubir lautan jadilah kering aku mau mengeringkan sungai-sungemu akulah yang berkata tentang kores dia kembalaku segala kehendakku akan digedampinya dengan mengatakan tentang Yerusalem baiklah ia dibangun dan tentang peit suci baiklah diletakkan dasarnya beginilah firman Tuhan inilah firmanku kepada orang-orang yang ku urapi kepada kores yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu oleh karena hambaku Yaakub dan Israel pilihanku maka aku memanggil engkau dengan namamu menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku tidak ada Allah aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang akulah Tuhan yang membuat semuanya ini hai langit teteskanlah keadilan dari atas dan baiklah awan-awan mencurahkannya baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan dan baiklah ditumbukannya keadilan akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya dia tidak lain dari beling periuk saja adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan selakalah orang yang berkata kepada ayahnya apakah yang kau peranakan dan kepada ibunya apakah yang kau lahirkan beginilah firman Tuhan yang maha kudus Allah dan pembentuk Israel kamu kah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia diatasnya tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya akulah yang menggerakkan kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap firman Tuhan semesta alam beginilah firman Tuhan hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai mereka akan sujud kepadamu dan akan membucuk engkau katanya hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain di samping dia tidak ada Allah sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri Allah Israel juru selamat tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya dan ia menciptakannya bukan supaya kosong tetapi ia membentuknya untuk didiami akulah Tuhan dan tidak ada yang lain tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap tidak pernah aku menyuruh keturunan Yaakub untuk mencari aku dengan sia-sia aku Tuhan selalu berkata benar selalu memberitakan apa yang lurus berhimpunlah dan datanglah tampilah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu ya biarlah mereka berunding bersama-sama siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu bukankah aku Tuhan tidak ada yang lain tidak ada Allah selain daripadaku Allah yang adil dan juru selamat tidak ada yang lain kecuali aku berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan hai ujung-ujung bumi sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata-kata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan Dewa Bel sudah ditundukkan Dewa Nebo sudah direbahkan patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yaakub hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama kami mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing mereka mengupah tukang emas untuk membuat alah dari bahan itu lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya mereka mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya lalu menaruhnya di tempatnya di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya sekalipun orang berseru kepadanya ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya ingatlah hal itu dan jadilah malu pertimbangkanlah dalam hati hai orang-orang pemberontak ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh aku telah mengatakannya maka aku hendak melangsungkannya aku telah merencanakannya maka aku hendak melaksanakannya dengarkanlah hai orang-orang yang congkak orang-orang yang jauh dari kebenaran keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel turunlah dan duduklah di atas debu hai anak darah putri babel demikianlah di tanah duduklah di tanah dengan tidak bertahta hai putri kasdim sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung bukalah kerudungmu angkatlah sarungmu singkapkanlah paha seberangilah sungai-sungai biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorangpun kata penebus kami Tuhan semesta alam namanya yang maha kudus ala Israel duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap hai putri kasdim sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan kerajaan aku tadinya murka terhadap umatku menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu oleh sebab itu dengarlah ini hai orang yang hidup bermanja-manja yang duduk-duduk dengan tenang yang berkata dalam hatimu tiada yang lain di sampingku aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu katamu tiada yang melihat aku kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau sehingga engkau berkata dalam hatimu tiada yang lain di sampingku tiada malapetaka akan menimpa engkau engkau tidak tahu mempergunakan jambimu terhadapnya bencana akan jatuh atasmu engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan engkau telah payah karena banyaknya nasihat biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api api itu bukan bara api untuk memanaskan diri bukan api untuk berdiam demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jambi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yaakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel Tuhan semesta alam namanya firman Tuhan hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk keras kepala dan berkepala batu maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan oleh karena namaku aku menahan amarahku dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihi engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan aku akan melakukannya oleh karena aku ya oleh karena aku sendiri sebab masakan namaku akan dinajiskan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dengarkanlah aku hai Yaakub dan engkau Israel yang kupanggil akulah yang tetap sama akulah yang terdahulu akulah juga yang terkemudian tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit ketika aku menyebut namanya semuanya bermunculan berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah siapakah diantara mereka memberitahukan semuanya ini dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim aku akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil mendekatkan kepadaku dengarlah ini dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya beginilah firman Tuhan penebus yang maha kudus Allah Israel akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh sekiranya engkau memperhatikan perintah perintahku maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku keluarlah dari babel larilah dari kasdim beritahukanlah dengan suara sorak sore dan kabarkanlah hal ini siarkanlah itu sampai ke ujung bumi katakanlah Tuhan telah menebus Yaakub hambanya mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka ia membelah gunung batu maka memancarlah air tidak tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah ditangkap Tuhan sudah suara pernahkah kita mengamati seekor burung raja wali belajar terbang induknya mendorong bayi burung raja wali yang kecil itu keluar dari saran dan burung kecil itu jatuh dengan putus asa ia mengepakkan sayap-sayapnya namun sebelum bayi burung itu mengenai tanah induk burung raja wali itu dengan cepat menyambar bayinya dan mengangkatnya kembali demi keselamatannya ia meneruskan pelajaran itu berulang-ulang kali hingga raja wali kecilnya mampu terbang ia tidak mendorong bayi itu keluar dari saran untuk menyiksanya ia mendorong bayi itu keluar dari sarannya karena ia mempedulikannya ia mau raja wali kecil itu bisa terbang jika ibu raja wali itu tidak pernah mendorong bayi itu keluar dari saran bayi raja wali kecil itu tidak pernah meninggalkan sarannya saudara yang dikasih Tuhan belajar untuk percaya kepada Allah adalah sama dengan seekor raja wali kecil yang mempercayai ibunya ketika belajar terbang persamaan itu jelas bagi kita kadang-kadang Allah mendorong kita keluar dari kenyamanan kita untuk mengajar kita percaya kepadanya kita mungkin jatuh namun ia tidak membiarkan kita tergeletak di tanah jika kita senantiasa merasa nyaman kita tidak akan pernah belajar untuk percaya kepadanya Allah mungkin memberikan kepada kita seorang guru tugas atau masalah yang sulit untuk diselesaikan melalui persahabatan setiap krisis adalah saat untuk percaya kepada Allah bagaimana kita dapat belajar untuk mempercayainya luangkan waktu bersama Tuhan kurangi dan beristirahatlah dari kesibukan kita dan kebisingan masalah kita percayalah kepada Allah dan kita akan mendapati bahwa Yesaya berbicara benar orang-orang yang menanti nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Yesaya pasal 40 ayat 31 kita semua memiliki masa ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik namun penting untuk percaya kepada Allah setiap saat ia bekerja dalam hidup kita sekalipun dalam masa masa yang buruk ia benar-benar bekerja dalam hidup setiap kita amin mari kita berdoa Bapak terima kasih ketika kami mengakhiri hari ini ketika kami melewati jerilah lah kami kami bersyukur firman mu mengajar kami firman mu memberikan semangat kepada kami setiap kami yang menanti nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru benar bahwa kehidupan kami tidak selalu mudah jalan kami tidak selalu mulus namun di tengah semua musim hidup kami di tengah semua perjalanan waktu yang kau percayakan kau Tuhan yang selalu menolong kami kau Tuhan yang selalu menyertai kami kau Tuhan yang mampu untuk membuka jalan bagi setiap kami terima kasih Tuhan kami serahkan hari ini kami serahkan istirahat kami dan kami percaya Tuhan terus mengasihi kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara yang dikasih Tuhan kiranya firman hari ini mengokohkan menguatkan meneguhkan setiap kita ada masalah benar ada tantangan betul namun kuasa Tuhan cukup untuk menolong kita melewati segala persoalan dan kita akan indah pada waktunya Tuhan memberkati setiap kita selamat menikmati